Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasit TV. Di video kali ini, admin akan memberikan tutorial WhatsApp lagi ke kalian semua. Yaitu gimana caranya untuk menonaktifkan WhatsApp tanpa mematikan jaringan internet. Nah, buat kalian yang lagi gak mood untuk membuka WhatsApp, mungkin lagi ngambek sama pacar atau teman, kalian bisa lakukan cara ini. Oke, sekarang gimana caranya untuk menonaktifkan WhatsApp tanpa mematikan jaringan internet, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja pertama-tama kita masuk dulu ke WhatsApp ya. Dan disini untuk posisinya ini masih aktif ya, belum non-aktif. Coba kita kirimkan dulu sebuah chat dari WhatsApp yang satunya. Nah, disini masih kelihatan mengetik ya. Ini artinya masih aktif. Ini masih aktif ya. Nah, sekarang kita akan menonaktifkan WhatsAppnya. Caranya kalian kembali aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaturan dari handphone kita. Nah, selanjutnya disini kalian cari manajemen aplikasi. Nah, ini. Lalu kalian masuk ke daftar aplikasi. Dan untuk semua HP sama ya, ini tinggal kalian sesuaiin aja. Nah, selanjutnya kita cari aplikasi WhatsApp. Nah, ini aplikasinya. Kita klik. Nah, selanjutnya disini untuk menonaktifkan WhatsApp. Caranya kalian klik aja paksa berhenti. Kita klik paksa berhenti. Lalu disini klik lagi paksa berhenti. Oke, selanjutnya kita akan lihat apakah WhatsAppnya ini sudah nonaktif. Oke, kita kirimkan dulu ya chat dari WhatsApp yang satunya. Nah, disini bisa kalian lihat ya di WhatsApp yang satunya ini. Disini tidak jentang biru ya. Disini hanya warna hitam seperti ini. Artinya ini untuk WhatsApp kita itu nonaktif ya. Untuk WhatsApp yang satunya ini sudah nonaktif. Jadi, ketika ada yang nge-chat ke kita, dikiranya kita itu sedang nonaktif ya di WhatsApp. Oke, selanjutnya untuk mengaktifkan kembali WhatsAppnya. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal masuk aja ke WhatsApp. Nah, sekarang sudah aktif ya. Disini juga bisa kalian lihat disini sudah jentang biru untuk chatnya. Oke, jadi begitu ya caranya untuk menonaktifkan WhatsApp tanpa mematikan jaringan internet ataupun menghapus aplikasi WhatsApp. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.